hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya sahabat motor tengkel YouTube mekanik roda2 channel Oke teman-teman ya YouTube nya mekanik roda2 channel Oke teman-teman jika teman-teman mengalami motornya ngebul atau berasap mungkin ini disebabkan karena ring sehernya yang rusak ya ini saya ini lagi melakukan ini apa namanya ini teman-teman bisa lihat ini kalau ring seher yang normal di Honda Supra umumnya ya teman-teman ya Honda Supra X 125 Honda Grand Honda Supra standar supra fit umumnya celahnya segini teman-teman ya jika teman-teman celahnya melebihi sudut celah ini 0,1 sampai 0,25 mm atau bisa dilihat dengan kasat mata gini teman-teman ya kalau enggak ya diukur pakai folder gig ini bisa jelas nggak kelihatan enggak nih teman-teman ya ini sudut normalnya segini nih celah normalnya segini nih ini jelas enggak ngebul teman-teman ya ini habis di quarter ulang habis di quarter ini motor piston juga baru teman-teman ya itu nih celahnya segini kalau teman-teman kom lebih 0,1 sampai 0,25 mm kalau pakai folder gigi gitu teman-teman ya gap ringnya celah ring ininya masih nggak klik urak ketun kok nah nih gap ringnya ini teman-teman ya tuh bisa kelihatan kan tuh oh keblur bentar-bentar teman-teman ya ini celah ringnya segitu teman-teman ya ini normal segini teman-teman ya ini tapi kalau melebihi ini atau terlalu rapat kalau terlalu rapat motor bisa gancet kalau terlalu renggang kompresi jadi dibocor juga oli motor berasa putih walaupun udah di quarter udah quarteran baru kok tetap ngebul seal clap bagus terus botolan clap nggak ocak nggak oblak ini bisa jadi karena celah quarterannya terlalu lebar enggak kayak gini teman-teman ya pokoknya kelihatan layak gini tuh tuh celahnya gitu temen-temen atas ya jadi enggak enggak renggang banget enggak sempit banget ada celahnya 0,1 sampai sampai 0,25 mm kalau di Honda Supra ini temen-temen ya Nah untuk fungsinya ini buat pemula aja buat temen-temen untuk fungsinya sendiri nih ring share yang yang nomor satu temen-temen nih yang paling atas ini buat nahan kompresi temen-temen ya ini buat nahan kompresi yang paling atas kalau yang nomor 2 ini ini untuk nahan kompresi juga buat mengel menahan sebagai seller atau menyapu oli temen-temen ini bentuknya hitam baja ini temen-temen yang satu baja ini ya bentuknya biasanya hitam ini nomor 2 jadi jadi nggak boleh bolak-balik temen-temen ya kalau bolak-balik ntar boringannya yang rusak ini temen-temen ya biasanya kalau di motor Supra itu warna putih sama hitam warna silver sama hitam ini pokoknya yang hitam pokoknya yang di ring nomor 2 temen-temen ya itu untuk pemasangannya tuh bisa kelihatan temen-temen ya ini tadi ngeblur yang ini nomor satu ini buat kompresi ini sebagai nahan kompresi temen-temen kalau yang kedua sebagai seller atau untuk menyapu oli juga untuk nahan kompresi ini juga sedangkan yang ketiga ini yang ketiga ini sebagai penghalau oli temen-temen ya ini buat nyapu olinya ini temen-temen ya tuh buat penghalau ini untuk pemasangan ring share sendiri ya kalau standar pabrikan Honda atau kalau saya sendiri juga kayak gitu ini teman-teman ini ya sini yang nomor satu nih langsung praktekin saja temen-temen ya tapi yang dipasang nomor tiga dulu ring yang buat oli yang celah ringnya yang sebelah sini yang per ini temen-temen ya kita taruh jandik jangan di X temen-temen ya kita taruhnya di in sini temen-temen di atasnya jadi yang ada spiralnya ini jelas nggak sih saya geser dulu pokoknya temen-temen ya dalam pemasangan ring seher itu kadang-kadang setiap motor berbeda-beda setiap maksudnya setiap produk mesin kayak Honda Yamaha Suzuki kadang-kadang itu berbeda-beda temen-temen ya ini pokoknya intinya temen-temen ya kalau dalam pemasangan ring seher itu nggak boleh kebalik contohnya ini ring yang spiral ini bisa di kan tadi yang yang ring oli ini yang bentuknya ada kayak spiralnya ini per-per ini yang nomor di tengah-tengah ini yang kompresinya yang nomor tiga ring olinya temen-temen ya bisa disini bisa disini tapi lebih baik ya diputar disini nggak papa tapi intinya itu yang penting dalam pemasangan ring motor empat tak itu jangan sampai sejajar dalam arti sejajar dia kayak gini temen-temen nah ya gini pasti ini kompresi bocor tenaga pasti lemot nah ya gini terus pemasangan ring oli juga yang sebelah ini nggak nggak silang-silang nggak sejajar 45 derajatan ya umpamnya sini sama sini pokoknya nggak boleh nggak boleh sejajar intinya gitu aja temen-temen insya Allah itu nggak bocor oke banyak nggak bocornya lah temen-temen ya yang penting jangan sampai sejajar nih kayak gini sejajar apa segini sejajar temen-temen walaupun jadi kompresinya bocor ntar tenaganya lemot terus motor kamu ngebul kenal potnya ngebul berasa putih lagi itu kayak gitu temen-temen kayak gitu kalau menurut versi saya sih kayak gini kayak tadi itu ya yang spiral ini taruh ke ini lagi temen-temen ya digeser ke ini aja biar lebih amanya yang spiral ini tadi yang tengah tadi kan saya taruh disini yang tengah ini yang ring diantara ring kecil-kecil ini itu saya geser lagi nih temen-temen ya biar cari aman saya juga ya tapi intinya sih yang penting jangan sampai sejajar gitu aja oke kayak gitu temen-temen terima kasih semoga bermanfaat ya